Intro Skuad Garuda melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Oktober 2024 ini. Mereka melakukan dua kali lawatan dengan menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober tahun 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Riva Bahrain National Stadium pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Dalam susunan line-up utama, Shin Taeyong melakukan empat perubahan yang berbeda dengan laga sebelumnya pada saat melawan Australia. Pada laga kontra Bahrain ini, pemain dan pecinta sepak bola tanah air diselimuti rasa kesal dan kecewa karena Timnas Indonesia dirugikan wasit di laga kontroversial tersebut. Momen kekecewaan masyarakat Indonesia itu bermula saat Timnas Indonesia dirugikan wasit saat menghadapi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 itu skor berakhir imbang 2-2. Sejatinya Timnas Indonesia hampir mengemas kemenangan pada laga ini sebelum gol kontroversial terjadi di menit tambahan waktu. Bagaimana tidak, Bahrain mencetak gol pada menit ke-99 padahal waktu tambahan hanya 6 menit yang diberikan. Wasit kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia itu ialah Ahmed Alkaf yang berasal dari negara Oman. Di tengah jalannya pertandingan Ahmed Alkaf memerlukan 3 menit untuk memeriksa gol Timnas Indonesia yang dilesatkan oleh Ragnar Oratmangun. Sedangkan pada saat gol diciptakan oleh pemain Bahrain, wasit asal Oman tersebut langsung menunjuk lapangan tengah yang berarti gol untuk Timnas Bahrain. Kemudian Timnas Indonesia semakin merasa dirugikan saat wasit tidak meniu peluit panjang meskipun tambahan waktu telah melewati waktu yang diberikan. Pada akhirnya, Tim Bahrain mencetak gol di menit ke-99 lewat tendangan penjuru. Terkait hal ini, PSSI atau Federasi Persatuan Sepak Bola Indonesia telah melayangkan protes resmi kepada FIFA. Pada akhirnya, Tim Bahrain mencetak gol di menit ke-99 lewat tendangan penjuru.